Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du wa allahummanfana bima'alamtana wa alimnana yanfa'una wazidana a'iman ya rabbal alamin kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dari pembahasan al-aqidah al-islamiyah akidah ahlu sunnati wal jama'ah baik sekarang kita masuk al-kismut salani minalaksa mit salafa bimudakirah bimadat bintauhi sekarang ini kita masuk ke al-kismut salani bagian yang kedua nah, yang mana kitab ini dibagi menjadi tiga bagian oleh penulisnya jadi, ini sebenarnya adalah kurikulum di fakultas syariah di Universitas Islam Medina semester 1 semester 1 fakultas syariah itu mata pelajaran tawahidnya menggunakan kitab ini kitab mudakirah nah, jadi mudakirah yang kita pakai ini untuk semester ini dibagi menjadi tiga bagian nah, dibagi menjadi tiga bagian bagian yang pertama itu mata kol itu sudah selesai kita bahas di pertemuan sebelumnya nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua yaitu tauhid rububiah nanti di bagian yang ketiga kita masuk ke tauhid al-asma wasifat nah, dengan selesainya tauhid al-asma wasifat selesailah kita dari kitab ini baik maka sekarang kita akan ambil seputar tauhid al-rububiah waradu al-mukhalifin dan bantahan kepada orang-orang yang menyimpang menyimpang dalam hal apa? dalam hal tauhid rububiah tentunya baik maka akan dikupas di sini permasalahan-permasalahan yang ada ceritanya dengan tauhid al-rububiah permasalahan yang pertama adillatu wujudillah dalil-dalil akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi kalau ada yang bertanya kepada kita apa buktinya kalau Allah itu ada itu dan dalilnya ada disampaikan di sini wujudullahi ta'ala minal umuril mutaqorriro minal umuril mutaqorriro keberadaan Allah merupakan termasuk perkara yang mutaqorriro perkara yang telah pasti telah ditetapkan oleh apa? oleh syara'an oleh syari'at artinya ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah wa aklan akal juga menetapkannya wa fitraten begitu juga fitrah fitrah itu kondisi kesujian kesujian batin seseorang wahisan juga secara his secara panca indera jadi mau dilihat dari syari'at ada dalilnya dari akal juga ada dalilnya dari fitrah ada dalilnya dari panca indera juga ada dalilnya baik fahiyya arsakul ma'aribi wa asbatul ulumi pengetahuan tentang adanya Allah merupakan perkara yang pengetahuan yang arsak yang paling kokoh rasih sebetulnya kokoh wa asbatul ulum dan ilmu yang paling pasti wa aslul usul dia adalah fondasinya fondasi dasarnya dasar kaifalah wa wujuduhu subhanahu wa rububiyatuhu adharu min kunnisya'in alam itlah kalimat kaifalah ini kalau dalam bahasa kita why not kenapa tidak kenapa tidak kenapa kita katakan bahwasannya mengenal mengetahui keberadaan Allah itu adalah ilmu yang paling kokoh ilmu yang merupakan dasar-dasar-dasar ilmu karena wujuduhu subhanahu wa rububiyatuhu keberadaan Allah dan rububiyahnya Allah itu azhar bin kullisya'in lebih jelas dari segala apapun secara secara mutaf analoginya ini permisalannya pengetahuan tentang adanya Allah itu lebih terang bagi penglihatan daripada matahari bagi mata kita artinya kalau dianalogikan manusia itu maka cahaya matahari itu adalah bukti keberadaan Allah kalau kita menatap matahari dengan mata kita kemudian kita katakan matahari tidak ada mungkin tidak mungkin nah itulah kalau ada orang yang dikatakan mengaku dirinya ateis yang menyatakan tidak ada Tuhan itu ibaratnya dia menunggu ke langit melihat matahari bersingat terang di jam 12 siang kemudian dia mengatakan matahari itu tidak ada gitu nah itulah ibaratnya dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah suatu yang paling jelas bagi akal dari segala hal yang dipikirkan oleh akal akal itu tak memikirkan banyak hal maka yang paling jelas bagi akal itu adalah tentang keberadaan Allah kata Syobisani Udemyah tidak ada yang mengingkari keberadaan Allah kecuali orang yang orang yang sombong tak kabur dengan risannya wa kalbihi dengan hatinya wa akalihi dengan akalnya wa fitratihi dengan fitrahnya wapul luka dan segala hal tadi dari lisan hati akal dan fitrahnya tugas mendustakan dia artinya pengingkaran yang paling besar itu adalah pengingkaran akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala baik ya fir'awun saja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan itu mengakui bahwa Allah itu ada dan dia mengatakan bahwa dirinya juga adalah sembahan type ini paragraf ini diambil dari majumah al-fat awad yang kedua dia kita membaca lagi paragraf ini ini bagus untuk baca dan coba terjemahkan sendiri suang kalimat yang terjemahkan itu padat padat dan tidak sekali kalau antum terbiasa dengan uslum bahasa Arab terbiasa kita tidak para ulama nanti kita akan sadar betapa bahasanya yang indah sekali yang padat sekali kalau kita bisa ibaratkan ucapannya dalam kitab itu daging semua isinya baik sekarang kita akan lihat dalil-dalil pemjabaran yang menunjukkan akan keberadaan Allah diantaranya dibagi berdasarkan jenis dalilnya yang pertama dalil fitrah dalil fitrah itu nama lainnya adalah dilalatud darurah dilalatud darurah itu dari alham baik wahuwa majabula wahuliqua alaihi linsanu min isbat dihujudillahi warububiyatihi wa ulubiyatihi yaitu majubillah apa yang manusia dijadikan sebagai diciptakan diatasnya jubillah itu artinya antum disitakan dalam kondisi itu antum lahir dalam keadaan memiliki kedua tangan ini jubillah manusia diciptakan diatas kondisi itu dikatakan disitu manusia berarti mau dia muslim ataupun kafir sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya sama-sama ada pengakuan keberadaan Allah entah secara rububiyahnya atau secara ulubiyahnya baik jangankan orang-orang kafir sekarang orang-orang disama jahili yang dulu saja mereka itu kan punya rububiyah artinya mereka mengakui keberadaan Allah meskipun ulubiyah mereka kacau balau nyembah berhala dan sebagainya tapi jauh di dalam hati mereka mereka mengakui bahwasannya berhala-berhala itu adalah wasilah liyukorribuna ilallah izulfa untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya baik maka mengetahui dan mengenali akan keberadaan Allah itu merupakan terdiat dasar manusia mengenali Allah itu merupakan fitrah manusia daruriyah antara mana daruriyah daruriyah itu diatasnya muhim muhim artinya apa penting kalau kita katakan tisu itu penting apa tidak penting kalau air penting tidak kalau dibandingkan tisu mana yang lebih penting air air ini namanya daruriyah tisu itu namanya muhim paham bedanya berarti lebih tinggi lagi tingkatnya maka kalau kita katakan bahwasannya mengenali Allah itu adalah perkara yang daruriyah artinya sangat-sangat penting layu mungkin ingkar ruha saking pentingnya tidak mungkin untuk diingkari karena sesuatu yang sangat jelas ibaratnya kalau kita mengatakan satu tambah satu sama dengan dua kemudian ada orang yang mengingkari mengatakan tidak yang ber tiga atau nol maka ini adalah penjumlah satu tambah satu sama dengan dua ini adalah sesuatu yang layu mungkin bantah bahwasannya hasilnya sama dengan dua kenapa Allah ada itu kita ragukan atau kita ingkari tidak mungkin diingkari hal seperti itu karena perlu jelas diingkari ibu ini yang mengatakan dalam kita terkut ta'arub perhatikan harokat di situ kalau tidak tahu harokat di harokat ucapan yang menyatakan bahwasannya kita harus menetapkan Allah artinya menetapkan wujudillah isbatillah maksudnya disitu itu adalah amrun fitri dalam perkara yang fitri daruri lahum bagi manusia layan faku anhu makhluk layan farnya tidak terpisah tidak terpisah dari makhluk karena masih pada dasar manusia wahua makhluku alaihi wajubilu alaih karena manusia diciptakan memang di atas hal tersebut kalau kita ibaratkan memang sudah aplikasi bawaannya sudah settingan pabriknya sudah begitu defaultnya sudah begitu dan ini Allah jadikan sebagai ilmu yang doruri ilmu itu kan ada dua ilmu doruri sama ilmu nazuri atau bahas bahas di bab awal kita biasanya dibahas ilmu itu dua doruri sama nazuri doruri itu tidak butuh istidalah tidak butuh tatabur nantum nantum sudah tahu misalkan api itu panas siapa yang ngajarin nantum dulu api itu panas perlu masuk sekolah tidak untuk mengetahui api itu panas tidak perlu tapi kalau untuk mengetahui 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 sama dengan berapa dan harus sekolah itu nazuri yang butuh belajar untuk jawabannya maka ilmu tentang keberadaan Allah ini adalah ilmu yang doruri sifatnya dalil akal secara fitrah ini berdiri di atas 2 mukaddimah dan 1 hasil dalil dibangun di atas 2 mukaddimah maksudnya apa antum dikatakan berdalil menggunakan akal menggunakan fitrah menunjukkan akan keberadaan Allah itu harus terpenuhi padanya 3 poin ini 2 poin itu sebagai pengantar dalam berdalil satu adalah hasil dari antum berdalil tadi pengantar yang pertama mukaddimah yang pertama adalah pengakuan akan akan keberadaan sebuah ilah suatu ilah yang khalid yang menciptakan mutasaf bil kamal yang disifati dengan sifat kesempurnaan yang mutlak minal minal ilmi daruri ini termasuk pengakuan tadi termasuk ilmu daruri yang tidak mungkin untuk ditolak jadi bagaimana cara kita menggunakan fitrah untuk berdalil menunjukkan akan keberadaan Allah cara yang pertama adalah kita mengakui keberadaan sebuah ilah sesembahan yang menciptakan dan memiliki sifat kesempurnaan dan itu kan kalau untuk membaca apa namanya bukunya Akiran Armstrong Sejarah Tuhan kitab yang kontroversional sekali di dunia barat sana disebutkan di awal-awal bagian dari buku tersebut bahwasannya memang sifat dasar manusia itu selalu mencari sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka Supreme Being dikatakan di sini pasti mereka mencari sesuatu yang manusia itu dengan sendirinya ketika di alam ini dia merasa dirinya wah ada sesuatu yang lebih dari saya dan sesuatu inilah yang kemudian mereka transformasikan menjadi sosok Tuhan sembahan itu nah ini memang adalah pengakuan primitif artinya manusia seprimitif apapun semodern apapun pasti ada keyakinan ini tertanam di dalam hatinya pengakuan akan keberadaan sebuah ilah sebuah sembahan yang mana dia jauh lebih sempurna daripada si manusia itu nah jadi pengakuan itu adalah sebuah ilmu yang doruri sampai sini selesai sekarang ada lanjutannya mukaddimah yang kedua itu itu premis pertama mukaddimah pertama mukaddimahnya begini pengakuan akan keberadaan Allah sama dengan ilmu doruri ilmu doruri itu pasti ada wujudnya di luar pikiran kalau saya menarik kesimpulannya premis satu premis dua silogisme jadi eliminasi pernyataan yang sama A sama dengan B B sama dengan C kesimpulannya A sama dengan C apa maksudnya jadi premis yang pertama tadi pengakuan bahwasannya Allah itu ada pengakuan Allah itu ada sama dengan ilmu doruri premis satu premis dua ilmu doruri sama dengan di luar pikiran ada wujud di luar pikiran artinya bukan hanya abstrak bukan yang sesuatu yang goi maka kalau kita eliminasi yang B sisanya A sama dengan C berarti pengakuan akan keberadaan Allah Allah itu berarti ada di luar pikiran berarti ini berlentangan dengan yang dikatakan oleh orang ateis yang menyatakan bahwasanya Tuhan yang kalian buat itu Tuhan itu sebenarnya adalah apa yang kalian imajinasikan apa yang kalian buat sendiri bukan Tuhan itu memang ada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di luar pikiran kita bukan dibuat-buat sama pikiran manusia jadi kalau seluruh manusia meninggal wafat misalkan artinya akal mereka sudah tidak berfungsi lagi bukan berarti Allah itu akan menghilang gitu ya baik nah maka kesimpulannya adalah dari premis 1 premis 2 tadi matijahnya itu dia pengetahuan fitrah yang doruri akan keberadaan Allah keberadaan sebuah ilah yang disifati dengan sifat kesempurnaan yang mutlak itu menunjukkan bahwasanya keberadaan Allah itu ada di luar pikiran bukan sesuatu yang abstrak bukan sesuatu yang imajiner jadi Allah itu beneran ada bukan hanya hasil khayalan saja bukan hanya hasil imajinasi saja tidak nah maka ini pernyataan ini ini kan kalau kita misalkan ngomong sama orang barat misalkan orang kafir yang bertanya kepada kita apa buktinya kalau Allah Tuhan kalian itu ada kalau kita bawakan dalilah Quran tidak bisa kenapa ya karena mereka tidak meyakini Al-Quran sebagai sumber yang palit bagaimana kita meyakinkan mereka dengan sumber yang tidak palit kalau orang musyrikin yang bertanya bisa kita bantah dengan dalilah Al-Quran karena meskipun dia musyrik dia juga masih memiliki iman masih muslim baik dan masnas Al-Quran juga telah menunjukkan atas Al-Syariat Al-Quran menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan tambahnya itu di atas sebuah fitrah fitrah itulah Islam ketika Nabi Isa Salam mengatakan tidak ada anak itu kecuali dilahirkan di atas fitrahnya bapaknya orang tua yang menjadikan daya masrani atau majusi nah berarti fitrah yang dimaksud dalam awal hadis tadi adalah Islam berarti kita semua manusia itu lahir dalam keadaan Islam maka orang yang lahir dalam keadaan Islam tapi orang tuanya tidak beragama Islam otomatis dia mengikuti agama orang tuanya karena dia tidak bisa menentukan sendiri agamanya nah ketika dia besar nanti dan dia bersentuhan atau bersinggungan dengan Islam pasti akan ada ketertarikan batin untuk dalam Islam kenapa? karena itu adalah ketertarikan untuk kembali ke asal ibaratnya untuk misalkan tinggal di suatu kampung untuk menghabiskan masa kecil untuk di situ suatu waktu untuk pergi keluar negeri naik pesawat dan pesawat Antum jatuh di sebuah tempat keteruah Antum masih hidup tapi hilang ingatan nah kemudian berapa tahun kemudian Antum tanpa sengaja lewatlah di kampung halaman Antum di memori Antum gak ada itu tapi pasti akan ada tarikan batin disitu akan ada sensasi tempat ini familiar ini padahal saya belum menang ke sini seingat saya saya belum menang ke sini kata tarikan batin seperti itulah orang yang sudah menjauh dari jalan Islam ketika ada bersentuhan dengan Islam batin itu akan akan bereaksi ini loh sebenarnya fitrohmu ini loh sebenarnya hukum asalmu kesinilah sebenarnya kamu akan kembali itulah kenapa orang-orang masalah terutama di negeri barat mereka banyak yang kembali ke dalam magam Islam hanya karena membaca beberapa ayat dari Al-Quran yang disentuh batin karena yang disentuh adalah sisi paling mendalam dari diri mereka bukan lagi akal itu itu dia kita akan ambil dalilnya di pertemuan selanjutnya kemudian dalil yang kedua nanti akan dalil akal tadi dalil secara fitrah fitrah itu sebenarnya juga penalaran akal kalau kita bedakan dalil menjadi dua nakal sama akal maka dalil fitrah itu masuknya ke dalil akal tapi disini untuk memperluas pembahasan tadi kan kita katakan al-ulama al-ulama melebarkan masalah ini makanya kita lebarkan dalil-dalilnya kita kelompokkan dalil akal ini dalil fitrah ini dalil hisi inilah nah wala'u ta'ala'ala wa'alam sallahu'ala nabina muhammad wa'ala'alihi wa'ala'ilihi 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 Terima kasih.